Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang pihutang orang kali ya. Siapa berutang siapa yang diutangi? Ya pastinya punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu. Yusuf Kala berbeda sikap dengan para ketua umum Partai Politik Pengusung Anies Baswedan terkait bakal calon wakil presiden. Ketum Nasdem Suryapaloh mengaku menyerahkan hal tersebut kepada Anies. PKS pernah ngotot menyodorkan Ahmad Heriawan. Demokrat? Ya ahaye maunya. Kemudian jika memberi saran kepada Anies untuk mempertimbangkan cawa pres berdasarkan pengalaman tanpa mengutamakan popularitas dan elektabilitas. JK ini main dua kaki. Mengusung Anies tapi juga mendukung Air Langga Hartarto. Itu sebabnya keponakannya yaitu Erwin Aksa yang menjadi wakil ketua umum Partai Golkar tiba-tiba bersedia menerima wawancara podcast video oleh Akbar Faisal. Jadi siapa sosok yang disarankan JK menjadi bakal cawa pres Anies? Apa efek dukungan JK? Dan bagaimana ceritanya dia main dua kaki? Analisisnya bisa dimulai dari pengakuan wakil ketua umum Nasdem Ahmad Ali bahwa Anies lemah di Jawa Timur. Oleh karena itu, Ali berharap Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa bisa membantu Anies mendulang suara di wilayah tersebut. Dia pun menilai Anies dan Kofifah ini saling melengkapi. Namun, data survei Populi Center periode 25 Januari hingga 3 Februari 2023 terhadap 1.200 responden tampaknya tidak menguntungkan Kofifah. Dinamika dukungan publik untuk posisi cawa pres ini memperlihatkan Kofifah hanya berada di urutan ke-6 dengan perolehan 6,2%. Ini seperti saran JK agar Anies mempertimbangkan cawa pres dari pengalamannya. Walaupun ini mengakui bahwa popularitas menjadi tolak ukur yang lazim dipakai. Tapi JK tetap menganggap riwayat kinerja seseorang lebih penting. Lebih dari itu, menurut JK, Kofifah telah memenuhi empat kriteria cawa pres ideal. Yaitu punya leadership yang baik, pengalaman, kecerdasan, dan integritas. Dia yakin masyarakat juga memiliki penilaian seperti itu. Oleh karena itu, JK tidak menampik kabar bahwa dirinya menjadi penghubung antara Anies dengan Kofifah agar keduanya bisa menjadi pasangan capres-cawa pres di Pilpres 2024. Ini memang bukan cuma desas-desus lagi bahwa JK cawe-cawe ke berbagai pihak untuk menjalankan agenda politiknya terkait Pilpres 2024. Nah, di tim kecil yang sering berembuk mewakili tiga partai pengusung Anies, ini juga ada orangnya, ada orangnya JK maksudnya, yaitu Sudirman Said, yang kadangkala disebut sebagai jurubicara Anies. JK sendiri mengaku sudah bertemu lagi dengan SBY di CKAS pada bulan Februari 2023. Nah, sejak tahun lalu, CK memang dikabarkan sering berdiskusi dengan SBY dan Suryapala, baik bertemu langsung maupun menggunakan platform teknologi video call. Ya, misalnya, pada tanggal 23 Juni 2022, JK datang menemui SBY di CKAS. Sementara itu, AHY melakukan pertemuan dengan Suryapaloh digondang dia untuk melakukan penjajakan koalisi. Sebelumnya, SBY pun pernah bertandang ke Nasdem Tower dan bertemu dengan Suryapaloh. Lalu, pada tanggal 18 September 2022, Kamhar Lakumani, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat itu, mengunggah foto AHY bersama Yusuf Kala, Suryapaloh, Anies Baswedan, dan Presiden PKS Ahmad Syaiku. Ahmad Ali mengonfirmasi bahwa pertemuan tokoh-tokoh politik itu terjadi pada saat pernikahan anak dari seorang kader Nasdem. Dengan status Anies yang tidak menjadi kader parpol manapun, JK memainkan peran sangat strategis. Sebagai sponsor dan negosiator Anies kepada tokoh-tokoh senior parpol yang masih memegang kendali kuat dalam percaturan politik Indonesia. Singkatnya, JK adalah Kingmaker Anies. Hubungan mereka memang sudah terjalin lama dan punya pengalaman kerja bersama baik di dalam maupun di luar kabinet. JK adalah Ketua Dewan Pemina Yayasan Wakaf Paramadina, sedangkan Anies pernah menjadi rektor di kampus tersebut. Lalu, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, JK adalah sponsor utama Anies walaupun resminya diusung Partai Gerindra dan PKS. Nah, mengenai geger utang Anies ketika maju di Pilkada tersebut, JK juga mengaku sempat bertemu Anies dan berbicara mengenai hal tersebut. Kepada Anies, JK berpesan agar Anies tidak ambil pusing dengan kabar yang viral tersebut. Bahkan, JK juga mengaku telah memarahi Erwin Aksa yang notabene keponakannya. Erwin inilah yang menjadi operator aktif keluarga kala dalam bidang politik. Namun, benarkah Erwin Aksa dimarahi sesuai klaim JK. Apakah JK mengatakan hal itu cuma untuk membantah spekulasi bahwa dirinya bermain dua kaki? Bukankah Erwin Aksa ini tidak mungkin mau-maunya sendiri mengungkap hal tersebut kepada publik, ya kan? Naif kalau kita mengira Erwin Aksa tidak punya agenda khusus dari JK ketika tumben mau muncul di podcast, ya kan? Apalagi ada hal sensitif yang diungkapkannya sehingga menjadi gegeran nasional yang menyudutkan Anies. Tapi, JK menyangkal isu bahwa dirinya menyuruh Erwin Aksa membuka rahasia utang Anies. Bagaimanapun, Erwin Aksa adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Musyawarah nasional partainya sudah memutuskan mengusung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Kemudian, keputusan tersebut diperkuat dengan hasil keputusan Rapimnas hingga Rakernas 2022. Kemudian, pada Rakernas dan Bintek pemenangan pemilu di Riau pada awal tahun 2023 ini Erlangga menegaskan urusan capres dari Golkar sudah final. Hak itu karena munas menjadi forum keputusan tertinggi di Golkar ya. Elit lainnya dari legislator sampai Wakil Ketua Umum satu suara Emmanuel Melquiades La Calena mengungkapkan kalau partainya tetap konsisten mengusung Erlangga Hartarto di Pilpres 2024. Nurul Arifin juga menegaskan calon presiden dari Golkar cuma satu yaitu Erlangga Hartarto. Erwin Aksa pun tidak ketinggalan. Partai Golkar ini menurutnya harus menjadi pemenang nomor satu dan Erlangga Hartarto jadi presiden. Padahal pada Pilkada 2017 Erwin Aksa mengaku kalau sejak awal terlibat dalam perjuangan Anis Sandi. ia bahkan mengungkapkan bahwa sosok yang membuat Anis berhasil mendapatkan dukungan partai politik adalah ayahnya Aksa Mahmud. Menurut Erwin ada deal antara Aksa Mahmud dan Prabowo. Erwin Aksa sendiri kemudian terlibat dalam penyusunan surat perjanjian bersama pengacara Sandiaga Uno yang bernama Rik-Rik Rizkyana. Ini atas maunya Pak JK. Demikian kata Erwin Aksa. Yah pergerakan Erwin Aksa mustahil tidak seiring dengan agenda JK. Kini menuju Pilpres 2024 Erwin malah sudah melakukan perekrutan relawan yang turun ke lapangan untuk memperkuat posisi Erlangga. Gerakan Erwin Aksa peduli yang dikomandoi Ol Subabai secara rutin mensosialisasikan Erlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Nah oleh sebab itu Rocky Gerung pun terdorong untuk mempertanyakan Anis atau Erlangga yang akan didukung oleh JK. Dia tidak menjawab secara tegas. JK cuma bilang bahwa dirinya dekat dengan Anis dan Erlangga. Sewaktu ditanya lebih dalam lagi JK tetap enggan menjawab secara pasti. Yah tercium gelagat main dua kaki. Iya kan? Wajar. Sampai saat ini JK bermain dua kaki karena faktor cawapres Anis belum jelas apakah akan sesuai perhitungan JK atau tidak. Kalau tidak JK tentu akan memperhitungkan peluang dari koalisi yang sedang digalang oleh Partai Golkar. Bisa saja pada akhirnya Erlangga berpasangan dengan Prabowo. Terlepas siapa yang menjadi capres atau cawapresnya. Atau Erlangga menjadi cawapres ganjar Pranowo. Tentu JK tidak akan melepaskan peluang untuk ikut menentukan komposisi pemerintahan atau kabinet dari presiden terpilih pada tahun 2024 nanti. Tapi nanti dulu kita perlu tanyakan dulu apakah faktor JK memang penting banget untuk Anis Memang tidak dapat disangkal bahwa dukungan JK akan memperkuat perolehan suara di Indonesia Timur. Ingat memang tidak dapat disangkal bahwa dukungan JK akan memperkuat perolehan suara di Indonesia Timur. Kita mengakhiri tanggapan saya dan saya tidak ingin membicarakan kita mari menangkap persatuan yang penuh dengan semangat kebersamaan terutama terkaitan dengan kontestasi demokrasi yang mudah-mudahan menjadi sebuah ajang pesta demokrasi. berjah-mudahan berjah-mudahan berjah-mudahan